Pak Anies Baswedan Terus siap untuk orasi Saudara-saudara semua Kita disini Hadir untuk membela Palestina Kita berkumpul Di sebuah lapangan Yang bukan namanya Lapangan Monas Ini namanya Medan Merdeka Menandai kemerdekaan Yang kita raih lewat perjuangan Jadi kita bicara Soal Palestina setuju Terus kalian Yang berkumpul disini Saya ingin ajak kepada semua Gini Duduk aja dulu semuanya Duduk Duduk semua Biar yang belakang bisa lihat Duduk 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 Biar yang belakang bisa lihat Duduk Duduk Ayo Kita semua membawa sal ini Betul tidak Bawa sal ini Sekarang salnya Ikat di lengan tangan kanan Di perkelangan tangan kanan Nyalakan tangan kanan dan disana ada bendera Palestina dan Indonesia Tangan kiri pegang HPnya Nyalakan kameranya Kita berkumpul disini karena mengirimkan pesan kepada dunia Bukan berkumpul disini untuk kepentingan kita Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur Dikirimkan pada kebangkitan Palestina Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan Nyalakan HPnya pakai tangan kiri Rekam ini Dan seperti dikatakan Ustaz Pakhtiar Nasir tadi Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media Biarkan dunia menyaksikan Dari lapangan medan merdeka Dikirimkan pesan kemerdekaan ke Palestina Allahuakbar 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 Free Palestine Free Palestine Free Palestine Free Palestine Free Palestine Free Palestine Jangan merupakan suara rakyat yang mewarnai dunia Bukan suara dari microphone ini Free Palestine Free Palestine Free Palestine Free free Palestine! Free free Palestine! Free free Palestine! Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia, kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hei hei ho ho! Hei hei ho ho! Aku pesan no more! Hei hei ho ho! Aku pesan no more! Aku pesan no more! Aku pesan no more! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah kerik sinar matahari, kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah kerik matahari, kita merasakan gajah yang merintih 30 hari. Penderitaan yang merasakan keluarga-keluarga di sana, tangisnya menggema, melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita, menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini, kita semua menyaksikan, saya menyaksikan sebuah video ya Pak Pak Iselia. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur, dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, Paman, apakah Paman akan membawa saya ke kubur? Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu, laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, Sayangku, tidak. Kau masih hidup, dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. Ya Allah, engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekan apa tekan orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang Gaza? Ya Allah, kita bersaksi. Tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang Gaza hari ini. Allahuakbar. Allahuakbar. Saudara-saudara semua yang mulia. Kita berada di sini menyaksikan. Mereka mewarisi semangat para Nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya ini.